Terima kasih. 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 Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amen. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sedara-sedari hari ini adalah minggu yang hari ahad minggu yang pertama kita buka gereja kita pada pagi hari ini untuk English service dan kita perlu berterima kasih kepada Tuhan karena kita dapat berkumpul sekali lagi di dalam gereja Tuhan. Amen. Haleluya. Haleluya dan pada malam ini mari kita teruskan penyembahan kita dengan pemberian kita ya. Tithes and offerings persepuluhan dan juga penyembahan kita pada malam ini. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita, sedara-sedari. Haleluya. Dan kepada kita yang memberi secara online ya. Bank account kita ada di flyer yang itu di screen sekarang ya. Zaman sekarang itu sangat muda ya. Saya ulang ini setiap minggu. Sangat muda untuk memberi kepada Tuhan. Amen. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkatkan offering kita, pemberian kita ke dalam tangan Tuhan dengan doa. Haleluya. Bapak di syurga sekali lagi kami berdoa pada malam ini ya Tuhan. Agar engkau akan memberkati pemberian kami ya Bapak. persepuluhan kami ya Tuhan. Engkau gunalah pemberian kami ya Bapak untuk kerajaanmu ya Bapak. Haleluya. Untuk engkau membuka pintu-pintu dan juga ministri-ministri yang lainnya Tuhan. Haleluya. Engkau berkatilah pemberian kami ya Bapak. Engkau berkati keluarga kami ya Tuhan. Engkau berkati ya Bapak. Bisnis-bisnis kami ya Bapak. Haleluya. Dan lindungilah kami Tuhan. Di saat kami keluar dan masuk di dalam rumah kami ya Bapak. Dimanapun kami berada ya Tuhan. Engkau berkati kami ya Bapak. Lindungi kami ya Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Amen. Haleluya. Silakannya saudara-saudari mengambil waktu untuk memberi ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan saudara-saudari kalau kita diberkati dengan firman Tuhan pada malam ini. Dengan statement-statementnya. Yang mengikuti kita secara siaran langsung, secara online sekarang ya. Silakan untuk mengoment di dalam comment section di Facebook itu. Dan juga jangan dilupa untuk di-sharekan ya ibadah kita pada malam ini kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita biar mereka juga diberkati dengan firman Tuhan. Amen. Amen. Haleluya. Berkat itu harus dikongsi ya. Haleluya. Haleluya. Adakah kita siap untuk firman Tuhan pada malam ini saudara-saudari? Amen. Pada malam ini kita memasuki part yang keempat dalam series kita. Haleluya. Kalau kita tidak dapat mengikuti sesi-sesi yang sebelum, jangan risau videonya ada di YouTube, boleh diulangi untuk lebih memahami dengan lebih dalam ya untuk firman Tuhan pada malam ini. Haleluya. Adakah kita siap saudara-saudari? Amen. Haleluya. Mari kita undang Pastor Carlo untuk firman pada malam ini. Haleluya. Thank you, Shekaina. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Selamat datang. Ya, untuk semua yang mengikuti kita secara Facebook Live. Praise God. Anda boleh kongsikan ini untuk teman-teman kita. Supaya mereka juga akan diberkati oleh firman Tuhan. Oleh firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Malam ini saya mau membawa kita di dalam topik kita menang di medan peperangan Kristen. Dan kita akan melihat medan peperangan yang sebenar. Di mana medan peperangan yang sebenarnya, saudara-saudara? Ya, karena banyak orang Kristen seperti saya sudah membahaskan, saya sudah menjelaskan beberapa minggu ini. Sebenarnya ini minggu yang keempat. Kita melihat firman Tuhan tentang peperangan rohani. Dan saya sudah jelaskan bahwa kita sudah bertahun-tahun dibuat untuk percaya, dibuat, diyakinkan bahwa orang Kristen itu harus berperang, harus melawan penguasa-penguasa gelapan. Tapi saya melihat itu tidak konsisten di dalam firman Tuhan. Saya tidak tahu, saudara-saudara. Hari ini saya diyakinkan dan saya sangat berani untuk mengongsikan ini karena banyak orang Kristen terikat di dalam peperangan rohani. Dan mereka berperang terus. Dan sudah bertahun-tahun mereka mengikat setan, mereka mengikat roh-roh jahat yang sebenarnya memang tidak boleh dan tidak berhasil sebenarnya. Dan mereka berperang, katanya mereka pergi naik ke udara, naik ke angkasa, naik ke alam roh untuk berperang dengan setan-setan. Dan sebenarnya tidak konsisten di dalam firman Tuhan. Seperti apa yang saya bahaskan, seperti apa yang saya kongsikan, saudara-saudara boleh melihat kembali video-video khotbah daripada part one, part two, dan part three. Dan untuk belajar tentang hal ini. Supaya kita bebas. Supaya kita dimerdekakan. Supaya kita keluar daripada yang saya panggil itu misconception atau salah paham orang Kristen berperang. Kenapa, saudara-saudara? Saya sudah jelaskan bahwa Tuhan Yesuslah yang berperang. Tuhan Yesuslah yang melawan. Tuhan Yesuslah yang mengalahkan setan. Tuhan Yesuslah yang mengalahkan kuasa kegelapan dan kerajaan kegelapan. Katakan haleluya. Dan dia memberikan atau mendelegasikan kemenangan itu kepada kita sebagai orang percaya dan gereja Tuhan atau jemaat Tuhan. Itu diberikan kepada kita, saudara-saudara. Jadi kita, saya tidak, saya mula mengerti di dalam amanat agung Tuhan Yesus Kristus, di dalam amanat agung sewaktu Yesus mengutus para rasul untuk memberitakan Injil, di dalam amanat agung itu juga bagi kita hari ini saya sudah mula mengerti kenapa Yesus hanya mengatakan pergi dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk, segala makhluk apapun di dalam dunia. Pergi dan beritakan Injil. Saya seolah-olah mengerti dan melihat bagaimana keyakinan Yesus dan kepercayaan Yesus di dalam diri kita yang percaya kepada Tuhan. bahwa katanya pergilah dan beritakanlah Injil ke segala makhluk. Haleluya. Haleluya. Dia tidak berkata pergilah dan lakukanlah peperangan rohani. Pergilah dan adakan spiritual mapping. Pergilah dan adakan peperangan rohani yang strategik untuk hantam atau ya menyerang, ya target, ya penghulu-penghulu kegelapan, ya principality atau kuasa kegelapan yang ada di situ. Tidak ada. Yesus berkata pergilah dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kenapa saudara? Karena segala sesuatu Yesus sudah selesaikan. yang kita perlukan, perlengkapan, senjata, kuasa Allah, otoritas yang kita perlukan sudah diberikan kepada kita saudara-saudara. Ah, haleluya. Haleluya. Kita sudah menjadi orang menang. Kita bukan orang kalah. Kita harus giat, kita harus aktif untuk memberitakan firman Tuhan untuk bersaksi bagi Tuhan Yesus Kristus. Tak perlulah kita sibuk-sibuk untuk pergi berperang saudara. Karena musuhnya kita sudah dikalahkan. Kemenangan sudah diberikan kepada kita. Anda adalah orang yang menang. Tetapi kenapa orang Kristen hidup dalam kekelahan? Karena miskonsepsi, salah mengerti, salah paham firman Tuhan karena banyak pengajaran-pengajaran yang kita terima, yang kita lihat, wah ini pelajaran sangat menarik. Kalau orang Indonesia kata sangat keren sekali, menarik sekali. Ini sangat bagus. Pengajarnya pun sangat terkenal. Ya, pengajarnya sangat dikenal. Jadi kita percaya. Tapi tanggung jawab kita adalah menyelediki. Firman Tuhan. Adakah itu konsisten dengan Alkitab dan konsisten dengan tujuannya Tuhan ataupun God's intention. Haleluya. Para rasul mereka tidak mengadakan peperangan rohani. Para rasul di gereja awal mereka hanya pergi terus memberitakan Injil. Pergi ke kota-kota, pergi ke kampung-kampung, pergi ke mana saja. Mereka memberitakan firman Tuhan. Mereka tidak berkata sebelum kita pergi ke India, kita lihat dulu, kita spiritual mapping dulu. Kita adakan peperangan rohani dulu yang strategik untuk kalahkan penguasa kegelapan di situ sebelum kita utus misionari. Tidak ada, saudara-saudara. Sewaktu misionari-misionari awal dulu, tidak ada mereka adakan itu untuk pergi ke Asia, untuk pergi ke Eropa, untuk pergi ke Karabian, perang rohani dulu untuk menang. Yesus sudah menang. Lebih 2000 tahun yang dulu, Yesus sudah menang. Katakan, amin. Bagaimana indahnya, bagaimana baiknya mengenal kebenaran firman Tuhan dan hidup di dalam kemerdekaan, hidup di dalam penerobosan, hidup di dalam kuasa Tuhan. Karena kita mengerti tujuannya Tuhan. Haleluya. Katakan, haleluya. 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 Kita lihat peperangan atau medan perang yang sebenarnya. The real battleground. Ada tiga perkara yang saya mau kita lihat. Yaitu the mind atau pemikiran, pikiran. Yang kedua adalah dunia ataupun the world. Yang ketiga adalah kedagingan ataupun the flesh. Ini perkara yang paling besar yang harus kita hadapi setiap hari. Medan perang yang besar yang harus kita hadapi setiap hari. Pikiran, dunia, dan kedagingan. Karena disinilah banyak orang, terutamanya orang Kristen, kalah. Bukan karena Iblis itu lebih berkuasa. Ingat ya, Iblis sudah dikalahkan. Setan-setan sudah dikalahkan. Semuanya sudah dikatakan. Banyak orang Kristen memperbesar-besarkan setan. Katanya, oh, kita harus spiritual warfare. Karena setan di sana besar. Ada leviatan di sana. Ada penghulu-penghulu gelap di sana. Ada orang-orang kuat di sana. Jadi, kita harus perang dulu berbulan-bulan. Kita harus berpuasa dulu empat puluh hari. Berpuasa banyak, berdoa banyak supaya penghulu itu dilemahkan. Bukan begitu, saudara. Firman Tuhan berkata, itu sudah dimusnahkan. Itu sudah dikalahkan. Kolose 2.15, Ibrani 2.14, itu sudah dikatakan. Banyak firman Tuhan lagi begitu konsisten di dalam Alkitab bahwa segala kuasa gelapan sudah dikalahkan, dimusnahkan, saudara-saudara. Tetapi, Iblis dan setan-setan itu bekerja secara licik. Di dalam tiga medan perang yang utama ini. Pikiran, dunia, dan kedagingan. Iblis datang dan mereka membina suatu tembok, membina suatu tempat untuk mereka berkubu di dalam pikiran seseorang, dalam kehidupan kedagingan seseorang. Mereka membina suatu kubu yang besar dan disitulah mereka menguasai orang-orang yang percaya Tuhan Yesus untuk mereka kalah, mereka terikat. Jadi, orang Kristen harus menang di dalam tiga medan perang yang utama ini. Pikiran, dunia, dan juga kedagingan. Katakan, haleluya. Kalau kita menang di dalam pemikiran, menang di dalam dunia, menang ke atas kedagingan, kita akan hidup merdeka, kita akan hidup dengan sukacita, kita hidup penuh dengan aman dan damai. Jadi, malam ini kita lihat ini pikiran. Pemikiran atau the mind. Kita harus menang ke atas pikiran kita. Banyak problema kita. Banyak masalah-masalah yang kita ada. Itu disebabkan karena pemikiran kita yang ada. Firman Tuhan berkata, pemikiran ini harus diubahkan. Roma 12, ayat 1 dan 2. Katanya, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi, berubahlah oleh pembaharuan budimu, perubahan pemikiran, akal budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi, Firman Tuhan berkata, pemikiran ini harus diperbaharui. Iblis ini akan mencari yang kita panggil foothold, tempat sesuatu yang Iblis boleh kerjakan. Dia mencari ruang-ruang dalam kehidupan kita, kelemahan-kelemahan dalam kehidupan kita, untuk dia datang dan mekerjakannya. Dan setelah dia mendapat suatu foothold atau kelemahan itu, dia akan membina suatu kubu yang kita panggil stronghold. Jadi, banyak orang Kristen sebenarnya mereka terikat dalam hidup mereka, karena Iblis dibenarkan untuk membina suatu kubu di dalam pemikiran mereka. Jadi, mereka akan terikat. Iblis membuatkan mereka percaya. Karena Iblis itu atau setan itu tahu apabila dia boleh menguasai pemikiran seseorang, dia boleh menguasai kehidupan orang itu, saudara-saudara. Itulah sebabnya kita boleh melihat banyak orang ada gelagat yang lain, perangai lain, kelakuan-kelakuan yang lain, kelakuan-kelakuan yang tidak normal. Itu sebab kenapa? Karena Iblis sudah membina suatu kubu di dalam pemikiran kita. Saudara-saudara, kita dengarkan firman Tuhan katanya, pemikiran kita, akal budi kita harus diperbaharui. Saya mau mengatakan di sini, saudara-saudara, banyak masalah dalam kehidupan kita boleh diselesaikan serta-mertah. Tidak perlu mengambil jangka masa yang panjang. Banyak masalah boleh diselesaikan apabila kita memperbaharui pemikiran kita, saudara-saudara. Tuhan akan membebaskan kita. Tuhan akan membebaskan. Benteng-benteng atau stronghold. Banyak diajarkan pada hari ini. Tapi sebenarnya itu disebutkan hanya sekali di dalam perjanjian baru. Perjanjian baru. Itu di dalam 2 Korintus 10 ayat 4. Katanya, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup meruntukkan benteng-benteng. Kami mematakan setiap siasat orang dan merubukkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukannya kepada Kristus. Benteng-benteng yang dibangunkan, yang dibena, yang dibentuk oleh setan di dalam pemikiran kita, saudara-saudara. Sebenarnya peperangan itu kalau kita lihat 2 Korintus 10 ini, peperangan itu lebih kepada pemikiran, lebih kepada mindset yang sudah dibentuk karena latar belakang, karena peristiwa-peristiwa, karena pengalaman yang kita alami, mungkin sakit hati, kepahitan, keperitan hidup, trials and testing, itu membuatkan setan datang dan membentuknya, menguatkannya, dan membena suatu benteng atau kubu di dalam pemikiran kita. Jadi orang akan terikat. Kenapa dia hidup seperti ini? Kenapa orang ini berpikiran seperti ini? Kenapa kelakuan orang ini seperti ini? Karena itulah yang dibentuk oleh iblis dan setan-setan di dalam pemikirannya yang dia percaya seperti itu. Katakan, haleluya. Haleluya. Jadi kita harus berhati-hati, saudara. Firman Tuhan berkata dalam Ephesus 4, ayat 26 dan 27, katanya, ayat 27, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis. 1 Timotius 5, ayat 14, karena katanya, jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukkan nama kita. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Itu sebabnya penting, saudara-saudara, untuk baca Alkitab, belajar Alkitab, Bible study, pre-meeting, ibadah-ibadah, kebaktian-kebaktian. Yang penting untuk mendengar firman Tuhan, karena firman Tuhan mampu mengubahkan pemikiran kita. Firman Tuhan mampu membentuk suatu pemikiran yang baik dan pemikiran yang sehat. Haleluya. Haleluya. Pemikiran orang itu sebenarnya mendahului perbuatannya. Kita lihat perbuatan manusia, kenapa dia ada perbuatan seperti itu? Karena pemikiran yang terbentuk di dalam hidupnya. Pemikiran yang kosong, the empty mind, katanya itu adalah tempatnya pekerjaan iblis. Kita harus memenuhi hidup kita dengan firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Jangan malas membaca firman Tuhan. Banyak orang berkata, oh firman Tuhan terus, firman Tuhan terus, oh kebaktian terus, berdoa terus, oh semuapun firman Tuhan. Kalau berjumpa firman Tuhan, kalau pergi restoran firman Tuhan. Sebenarnya saudara-saudara ada kebaikannya untuk membicarakan firman Tuhan senantiasa daripada berbicara tentang bola. Eh, haleluya. bebicarakan tentang hal-hal yang lain. Karena firman Tuhan memiliki suatu kemampuan dan kuasa untuk mengubahkan pemikiran kita. Pemikiran kita akan menjadi sehat. Pemikiran kita akan menjadi baik. Dalam firman Tuhan ada disebutkan tentang jenis-jenis pemikiran. Di dalam Roma 8 ayat 6 hingga 7 dia kata ada pemikiran kedagingan. Orang hanya pikir tentang kedagingan. Katanya ayat 6 Roma 8 ayat 6 karena keinginan daging dalam bahasa Inggris carnally minded pemikiran kedagingan adalah maut. Dalam 2 Korintus 11 ayat 3 ada pemikiran yang disesatkan. Pemikiran yang disesatkan. Yakubus 1 ayat 6 hingga 8 ada pemikiran yang mendua hati. Di dalam Roma 1 28 ada pemikiran yang terkutuk. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dia berkata ada pemikiran yang tertib baik. Memang ada pemikiran yang tidak baik. Tapi dalam firman Tuhan juga dia mengatakan ada pemikiran yang tertib ketertiban. Di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 ada pemikiran yang dibaharui. Di dalam Roma 8 ayat 6 ada pemikiran raw atau spiritually minded. Dan di dalam 1 Korintus 2 16 dia berkata ada pikiran Kristus. Ah haleluya. 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 kita diperintahkan untuk memperbaharui pemikiran kita. Di dalam Roma 12 ayat 2 saya akan baca lagi. Katanya janganlah kamu menjadi serupa. Perkataan menjadi serupa sebenarnya diubahkan untuk menjadi serupa dengan sesuatu. Difasyon atau dibentuk untuk menjadi sesuatu. menjelma timbul menjadi sesuatu. Model menjadi sesuatu ataupun dibentuk di dalam satu acuan untuk menjadi sesuatu. Ini yang maksudnya. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Serupa dengan cara hidup mereka. Dengan habit-habit mereka. Dengan adat mereka. fashion mereka. Cara kehidupan mereka. Ataupun cara mereka menilai. Atau kita panggil maxim. Ataupun zaman ini. Jangan menjadi sama dengan zaman ini. Maxim. Ataupun general truth. Kebenaran. Suatu prinsip. Suatu rule for behavior. Itu yang mereka ikut. Prinsip. Haleluya. Katanya jangan kita menjadi serupa. Dengan dunia ini. Tapi katanya berubahlah oleh pembaharuan budimu. perkataan berubah di sana adalah renovasi. Kita diubahkan. Being renovated. Haleluya. Firman Tuhan mengajak kita. Roma 12 ayat 1 dan 2 ini adalah suatu perintah. Perkataan di sana ayat ini adalah perintah. Bukan memberikan kita suatu pilihan. Tapi memberikan kita satu perintah. Jadi karena ini satu perintah. Kita sedar dan tahu malam ini bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk berubah. Jadi saudara-saudara kita tidak boleh berkata oh ini saya. Memang di dalam keluarga saya kami dibesarkan seperti ini. Dari nenek moyang kami memang kami begini. Pikiran saya memang begini. Itulah cara saya bercakap seperti ini. Cara saya melakukan sesuatu begini. engkau tidak boleh menegur saya karena saya begini. Tidak. Menurut firman Tuhan ini saudara-saudara kita harus berubah karena kita diperintahkan untuk berubah. Katakan haleluya. Satu perintah. Jadi tidak adalah di dalam gereja yang berkata oh dia memang begitu. Tidak berubah orang ini. Tak boleh. Bukan begitu saudara. firman Tuhan berkata Efesus 4 23 katanya supaya roh pikiranmu dibaharui di dalam kamu. Kita harus dibaharui. 1 Petrus 1 E 13 sebab itu siapkanlah akal budimu, pikiranmu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Katanya sebab itu siapkanlah akal budimu. Dalam bahasa Inggris therefore gird up the loins of your mind. Maksudnya siapkanlah akal budimu, maksudnya ikatlah pemikiranmu. Kita harus ikat dengan ketat supaya pemikiran kita itu tetap di dalam mempercayai kebenaran firman Tuhan. Pemikiran perkataan siapkan itu adalah perkataan militar, perkataan ketenteraan yang bersiap sedia untuk pergi berperang dan bersiap sedia untuk menghadapi musuh yang akan datang. Sedara-sedara pikiran ini harus diubahkan. Pikiran ini harus diubahkan. Roh pikiran kita di dalam hidup kita harus diubahkan. Dan bagaimana ini terjadi? Katanya menurut firman Tuhan. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 kita harus membawanya untuk taat dan tunduk dan patuh kepada firman Tuhan Yesus Kristus. Katakan Haleluya. 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 Sedara-sedara saya mendorong kita malam ini. Sedara harus memilih untuk berubah. Dan bagaimana itu? Letakkan diri sedara di dalam Tuhan. Di dalam gereja. Setia kepada gereja aktif committed di dalam prayer meeting dalam Bible study ya pertemuan-pertemuan fellowship-perempuan setialah daripada kita buang waktu di luar sana. Karena kalau kita setia dan bertahan walaupun firman Tuhan kadang-kadang itu kuat dan keras diberitakan tapi kita terima apa yang terjadi kita akan diberkati dan Tuhan akan mengubahkan kita. Katakan Haleluya. Tuhan akan mengubahkan. Dan banyak akan terjadi saudara-saudara. Banyak hubungan akan diberkati. Hubungan suami-istri akan diperbaiki kalau kita mengubahkan pemikiran kita. Hubungan diantara saudara-saudara akan diperbaiki. Hidup kita akan lebih diberkati. Kita akan hidup dengan penuh sukacita. Hidup dengan penuh ketenangan karena pemikiran kita adalah pemikiran yang baik. Pemikiran yang diubahkan oleh firman Tuhan. Kita akan melihat situasi, kita akan melihat hal-hal di dalam hidup kita itu dengan suatu perspektif yang baik karena firman Tuhan menyatakan kepada kita dan kita benar-benar berubah saudara-saudara. Katakan amin. Katakan haleluya. Bukankah kita mau hidup dengan sukacita? Bukankah kita mau hidup dengan kemenangan? Bukankah kita mau hidup dalam kemerdekaan? Bukankah kita mau hidup ya tidak ada stres dalam kehidupan kita saudara-saudara. Banyak orang hidup dalam stres karena dia tidak boleh menang dalam pemikiran dia. Dia sentiasa berpikir yang ada pergelutan, ada perlawanan, ada peperangan. Dia selalu berpikir orang lain salah. Dia selalu berpikir dia benar. Dia selalu berpikir dia harus lawan. Inilah dia punya hak yang sebenarnya. Tapi kalau kita belajar untuk mengubahkan pemikiran kita saudara-saudara, breakthrough akan terjadi. Hey, hallelujah. hallelujah. Inilah suatu medan peperangan yang sebenar. Pemikiran kita harus diubahkan. Kita harus menguasai pemikiran kita. Bagaimana? Firman Tuhan. Tunduk kepada firman Tuhan. Minggu depan saya akan kongsikan tentang dunia. Satu medan peperangan lagi yang sebenar, yang nyata. Dunia. Dan firman Tuhan berkata janganlah mengasihi dunia. dan apa yang ada di dalamnya. Dan juga kedagingan. Ini suatu culprit. Ini suatu lagi alasan yang besar. Medan peperangan yang besar. Banyak orang Kristen kalah bukan karena setan. Banyak orang Kristen kalah karena hidup dalam kedagingan. Jadi minggu depan kita akan lihat ini saudara-saudara. Stay tune minggu depan. Kongsikan firman Tuhan ini kepada teman-teman supaya mereka akan mengerti. Dan jangan kita buang waktu hanya melakukan peperangan rohani. Tidak akan menang saudara-saudara. Karena perang itu sudah Yesus perang. Yesus sudah menang. Yesus mati dikuburkan bangkit kembali dan naik ke syurga berada di sebelah kanan Bapak di syurga. Sudah menang saudara-saudara. Tapi saudara dan saya harus menang di atas pemikiran kita dunia dan juga kedagingan kita. Haleluya haleluya. Semoga Tuhan memberkati firman Tuhan malam ini. Semoga saudara juga akan belajar untuk hidup di dalam membaharui pemikiran Anda lewat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih firmanmu. Terima kasih karena mengajar kami malam ini. Saya berdoa Tuhan saat anak-anakmu mendengar firman Tuhan ini. Saya berdoa pemikiran mereka akan mula diubahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa setiap benteng-benteng kubu-kubu yang musuh sudah bena di dalam pemikiran mereka akan mula dihancurkan saat mereka menerima kebenaran firman Tuhan. Patakan segala ikatan setan dalam pemikiran mereka. Ubahkan pemikiran mereka dan biar kebenaran Tuhan bekerja dengan luar biasa di dalam hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bebaskan mereka dari segala sakit penyakit. Bebaskan mereka dari segala ikatan bebaskan anak-anak Tuhan supaya mereka akan hidup beribadah dan berbakti kepada Tuhan melayani Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati kami sepanjang minggu ini pimpin kami dan biarlah kami Tuhan akan jatuh cinta kepada Tuhan dengan lebih lagi. Terima kasih dalam nama Yesus kami berdoa semua katakan Amen dan Amen. Haleluya. Tuhan berkati saudara-saudara kita akan jumpa lagi minggu depan. God bless you all. Amen. Terima kasih